Entrasol Quickstart dari otot pilihan Mendel guna kaya sedak, tinggi kalsium Entrasol Quickstart dari ototot pilihan, kenyang lebih lama Entrasol Quickstart, otot pilihannya beneran Dipersembahkan oleh Selamat malam para narasumber hadirin di studio dan pemirsa di rumah Operasi tangkap tangan menjadi senjata andalan KPK Terhitung banyak pejabat yang terjerat korupsi atau suap yang ditangkap oleh KPK Begitu sensasional ketika banyak pejabat daerah yang ditangkap Lalu apa yang salah dengan maraknya OTT atau operasi tangkap tangan KPK Terhadap pejabat daerah? Mengapa KPK fokus membidik korupsi di daerah? Bukan juga menuntaskan kasus besar Inilah opsi, opini dua sisi malam ini OTT, antara sensasi dan prestasi Mereka maju endorsement dari partai Yang kita bilang partai harus bertemu jawab Bukan masalah besar kecilnya uang hasil OTT Tapi kami melihat peran Dari para wakil rakyat Menyalahgikan kepercayaan Yang diberikan rakyat Dari pansus sendiri Bang Arteria, sejauh ini soal OTT KPK Sempat juga Ini Terutama di komisi 3 Soal penyadapan, soal OTT dan lain Menjadi pembahasan yang sangat alot Apa temuan dari pansus? Ya, pertama kita juga ingin menyatakan Bahwa di mata DPR Kami menghormati setiap dan segala upaya Yang dilakukan oleh KPK Dalam konteks penegakan hukum Ada yang namanya pencegahan Ada yang namanya penindakan Termasuk juga OTT nih Yang lagi hobi-hobinya pada saat ini Teman-teman KPK melakukan OTT Tentunya kami akan kawal Kami juga akan jaga Dan kami juga akan kritisi Bagaimana penegakan hukum yang baik Bagaimana penegakan hukum yang efektif Kami juga mengingatkan kepada KPK Ingat loh, kita punya yang namanya Pasal 5 Pasal 5 itu juga KPK Dalam bekerja harus transparan Harus accountable Dan juga KPK juga harus diingatkan lagi Bahwa KPK ini trigger mechanism Trigger mechanism itu menganut fungsi Sebagai pemicu Tak kalah institusi kejaksaan Maupun institusi kepolisian Tidak mampu melaksanakan penegakan hukum yang efektif Anda melihat ini sebagai prestasi atau sensasi? Kita gak sampai mengatakan prestasi atau sensasi Itu hak mereka Tentunya kita hormati itu Tapi juga hormati kami Untuk melakukan pencermatan dalam konteks OTT ini Ini yang kita katakan OTT itu tidak sama dengan tertangkap tangan Namanya saja operasi tangkap tangan Artinya operasi nih Jadi kalau pimpinan KPK mengatakan Itu bagian dari pencegahan Namanya saja operasi kok Ini penindakan Nah kemudian dalam operasi Tentu ada perencanaan Tentu ada mekanism Tentu ada juga planning dan budgeting Dan semuanya lah itu Yang artinya direncanakan Nah beda dengan tertangkap tangan Sebagaimana diatur di Pasal 1 Butir 19 Kuhab Tertangkap tangan menurut Kuhab itu kan jelas Pada saat kejadian digrebek Ini tertangkap tangan Contohnya di kamar mandi Apa mungkin tertangkap tangan Orang lagi mandi itu Kemudian yang kedua Sesaat kemudian Sesaat kemudian Kejadian di lapangan golf Malam-malam orang ditarik Ini operasi tangkap tangan Ketiga Diserukan hal yang ramai Seperti copet Ini bukan copet Keempat Apabila pada suatu ketika Diketemukan barang bukti kemudian Seperti di perhubungan laut Buktiin aja Uang 20 sekian M itu akibat dari itu Nah ini yang kita katakan Ini motif buruk Dalam konteks penegakan hukum Kenapa? Dengan adanya tertangkap tangan Konsekuensinya tidak perlu administratif hukum Nggak perlu ada bukti permulaan yang cukup Nggak perlu ada surat perintah penyelidikan Dan sebagainya KPK memaksakan itu Padahal operasi tangkap tangan Beda dengan tertangkap tangan Kalau mau operasi tangkap tangan Anda setiapkan Bahwa yang bersangkutan Ada sprint leadnya Di target Ingin saya tanyakan Ya dalam konteks ini Nggak ada ini semua Ini adalah penjebakan Dimana objeknya Ini objeknya ini Sudah ada hubungan komunikasi Sama KPK Laporannya Laporan dikondisikan Atau diistemalkan Aparatnya Aparatnya juga terkait Kita tanya Pak Yasin Anda juga di bidang penjagaan Anda setuju ini Kategorinya bukan penjagaan Tapi penindakan Ya Jadi karena ada yang menyuap Dan ada yang disuap Ada barang buktinya adalah uang Jadi pemberi dan penerima Ada barang buktinya uang Sudah cukup untuk diteruskan Kepada tingkat penyelidikan Jadi apabila yang ditanyakan Apabila yang dipermasalahan Tangkap tangan itu sebenarnya Justru yang menjadi permasalahan itu Bagaimana itu Korupsi itu masih menjelar kemana-mana Jadi korupsinya untuk pejabat-pejabat daerah ini Yang harus disalahkan Jangan KPKnya yang disudutkan Ini kebalik-balik ini Persepsinya Tadi bilangnya hobi Lagi hobi sekarang Ini saya kira kan ya Ini pandangan Pak Arteria Yang terhormat Pak Arteria kita Kita hargai kan Ya bahwa pandangan dari DPR Ada permasalahan-permasalahan hukum Ya mungkin KPK tidak komplain Dengan pasal 5 tadi yang itu Ya dibuktikan aja di pengadilan Atau mungkin ada tuntutan hukum Terhadap salahnya prosedur Dari pelaksanaan Pelaksanaan tugas dan fungsi KPK Itu kan gampang saja Tapi kalau menurut saya Kita giring kepada sudut pandang Bahwa mari kita selesaikan Permasalahan korupsi ini Jangan merebak kemana-mana Ini apa sebabnya Yaitu markup anggaran Pengadaan perang dan jasa Penyalahgunaan bansos Turkar guling tanah Kemudian penyalahgunaan APBN Untuk kepentingan pribadi Kenapa itu kok berulang-ulang Dipakai oleh para pejabat di daerah Ini permasalahannya Kenapa kok tidak sembuh-sembuh Itu loh Kalau hanya dicegah dengan sosialisasi Pasti tidak mempan Efek jera ini Anda rasakan Pak Yassin Anda lihat ada efek jera dari OTT ini Ya Karena itu tadi Ini permasalahan sistem Ada political system Ada judicial system Ini yang harus kita perbaiki Dan ada sistem birokrasi Sehingga kebocoran terjadi di mana-mana Penyalahgunaan dari pejabat daerah Setelah adanya otonomi daerah Ini kan yang namanya Bupati, Wali Kota, Seluruh Indonesia Itu kan kayak presiden kecil Jadi bisa mengelola uang Dengan gampangnya Dengan APBD Masih ada Dana dari pusat Itu kan juga ada Nah ini yang ingin kita katakan Kita sampaikan kepada publiknya Agar jadi pengertian Yang menjadi permasalahan itu adalah Moral dan mindset Aparat atau pejabat kita ini Yang telah dipilih oleh rakyat Melalui pemilu Pemilu kada Maupun pemilu umum Ini apa salahnya Menghasilkan pimpinan-pimpinan Yang tidak bisa dicontoh Andalnya tanggung jawab siapa Pak? Individu, parpol, atau sistem sendiri? Saya kira ini tanggung jawab pemerintah Tanggung jawab kita bersama Kementerian Dalam Negeri Menpan Dan saya kira juga Pak Presiden Harus memberikan contoh Harus memberikan rekomendasi Bahwa seluruh pejabat daerah Tidak boleh ada korupsi Nah ini Kalau yang anjurannya itu Dari yang paling tinggi kan Barangkali menjadikan suatu Katakanlah Sinyal yang untuk Bisa diacu oleh semua kepala daerah Jadi jangan justru yang Jangan justru yang Jangan justru Justru jangan yang memberantas korupsi Ini selalu disudutkan Dan selalu disalahkan Kalau ada kesalahannya Misalnya oknum atau sistemnya Bisa ada tuntutan hukum Jangan salahkan KPK-nya Iya Itu kan ada individu-individu Siapa yang abuse of power misalnya Dari abuse of power itu Ada perugian negara atau tidak Ada misalnya dampak-dampak lain Dari abuse of power atau tidak Ini silahkan dituntut Jadi tidak ada yang Misalnya lembaga itu Yang kebal hukum termasuk KPK Kita tahu soal Marahnya birokrat Pejabat daerah Yang kemudian ini Ada rangkaian beruntun Operasi tangan-tangan KPK Tanggapan Anda Pak Sementara Presiden mengatakan Itu prestasi Anda melihatnya seperti apa? Secara positif Kami mengapresiasi KPK Setidaknya langkah-langkah KPK Itu ikut membantu Membangun sistem Pemerintahan yang lebih bersih Apalagi Bapak Presiden Mengamanatan ke saya Sebagai pendagri Bangun tata kelola Pemerintahan yang bersih Efektif, efisien Taat kepada aturan-aturan yang ada Mempercepat reformasi Birokrasi yang ujung-ujungnya Untuk memperkuat Otonomi daerah Dari sisi negatif Saya sebagai pendagri Cukup sedih ya Cukup prihatin Anda malu juga Pak? Tiga tahun ini sudah 33 OTT Dalam sejarah KPK adat 350-an Kepala daerah Wakil kepala daerah Kemudian 77 Ditambah sekarang 78 OTT Ini sebuah Sebuah pukulan bagi saya Sebagai pendagri Memang Kekuasaan saya terbatas Kan dengan adanya Otonomi daerah Tapi Pak Jokowi Sudah mengintruksikan Sejajah awal Bangun E-government yang ada Satu tahun kami Di debagri Kami sudah rapat dengan KPK Membangun fungsi pencegahan E-planning E-budgeting E-permit Sampai seluruh Kemudian Supervisi KPK Di tujuh provinsi Tapi masih banyak yang ketangkep OTT Terlibat kasus korupsi Sistem sudah Coba di Pengawasan ditingkatkan Sering diingatkan Ini faktor apa Yang Anda lihat Kenapa kemudian makin marah Kalau kita Orang banyak bicara Biaya tinggi pilkada Saya kira tidak Sekarang seluruh partai politik Termasuk partai saya ya Ada Psikotest Apakah Pak RT itu layak jadi Gubernur Atau anggota DPR Atau pengurus partai Setelah itu Ada diklat Calon pilkada Hampir semua partai ada Tidak ada mahar sekarang ini Anggaran pilkada juga sudah Ditentukan oleh KPU Untuk pasang iklan berapa Pasang layar-layar berapa Hanya kan Di luar Itu kan Tidak bisa kita kontrol Janji ke pengusaha Janji Janji dan lain sebagainya Minta panjar Untuk ini Itu Yang kami Sedihkan OTT maupun Hal yang ada itu Pasti melibatkan Orang dalam Staff Pasti melibatkan Fiat ketiga pengusaha Termasuk juga institusi Pendegang hukum yang lain Itu sih case by case ya Kayak di Pangkalan Sampai Jaksa Kepala Daerah Inspektur Daerah Dan Kepala Desa Itu kan sudah Sangat-sangat Keterlaluan Tapi Kembali ke tadi Sistem sudah ada Kita perbaiki Sekarang kami kemarin rapat dengan KPK Sudah menetapkan 22 provinsi 350 Sama-sama dengan Kemendagri Dengan PPKP Untuk memperkuat sistem Sistemnya tidak salah Undang-undangnya Tidak salah Tergantung ke mental orang itu sendiri Balik ke mental Silahkan Saya ingin katakan dulu Dengan Dari beberapa Waktu terakhir-terakhir ini Semakin menggila Tertangkapnya Kepala daerah Memang karena kejadian Atau ada momen Saya rasa kejadiannya ada Memang kejadiannya ada Ini menunjukkan apa Fungsi pencegahan Pemerantasan korupsi Belum berjalan Sebagai mana mestinya Kalau sudah berjalan kan Dari Sejak KPK berdiri Semakin berkurang Semakin berkurang Ini semakin menggila Itu ada dua kemungkinan Korupsi yang semakin menggila Pencegahan tidak berjadi Atau Efektifnya Aparat penegak hukum Melakukan penangkapan Yang dulu tidak bisa ditangkap Saya tidak tahu Itu mana yang lebih Tapi begini Kalau kita mau menggunakan Pola tangkap tangan Tertangkap tangan Kayak begini Ini kan penyebabnya Terjadi Tertangkap tangan Ada dua Kemungkinan Pertama Dari kewenangan Yang diberikan kepada KPK Untuk melakukan penyadapan Atau Ada laporan informasi Dari masyarakat Kemudian dipantau oleh KPK Begitu sudah Transaksi Trat ditangkap Nah Saya rasa Kalau itu yang Terus-terusan kita lakukan Semua putera-putera terbaik Bangsa nanti akan Ada Di dalam penjara Habis energi Bangsa ini Untuk proses Peradilan Terus-menerus Oleh karena itu Tapi sistemnya akan bersihkan Pak Apa yakin bersih Selama ini begitu banyak Yang sudah tertangkap Tangan apa sudah bersih Semakin meningkat kan Faktanya Tadi Pak Cahayoko Molo Mengatakan Semakin terus Menggila Nah Saya rasa Ada baiknya KPK Diatur dalam sebuah Produk undang-undang Semua informasi Tentang Kemungkinan terjadinya Tindak pidana penyuapan Maka KPK akan menjalankan Fungsi pencegahan Terlebih dahulu Menyampaikan Mengingatkan kepada beliau Saudara Sedang kami pantau Untuk tidak melakukan hal-hal Blah-blah-blah Anda melakukan Warningnya Nah warningnya Jadi kan gini Yang terjadi Sekarang ini Yang saya tangkap Adalah Mungkin juga ditangkap Oleh publik banyak Ada informasi Dari masyarakat Ada pembicaraan-pembicaraan Yang sudah disadak Oleh telepon Kemudian Pembiaran Dibiarkan Sampai Teng-teng Jadi baru ditangkap Nah kalau Seperti itu yang terjadi Saya rasa Tindak Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi Bukanlah Sebuah tindak Pindana Yang boleh Dibiarkan Terjadinya Penjebakan Oke Nah ada Tindak Pindana Pematangan Ke arah sana Nah oleh karena itu Memang ada masalah Ya kalau sudah Diingatkan terlebih dahulu Akhirnya Dia menghindar Nah yang saya maksudkan Diingatkan terlebih dahulu Adalah Indikasi awal Tapi Pak Yasin mengatakan Tidak begitu Yang mana yang tidak ada setuju Pak Yasin Kebetulan kami pelaku Dan 8 tahun di KPK Jadi permasalahan ini Juga berada di Papua Pada saat Bufendigul Bupatinya Supiori Bupatinya Dan Yapen Waropen Juga Bupatinya Kemudian kita sampaikan Kepada Pak Presiden Sebagai kepala negara Bukan sebagai Presiden Nah koordinasi Pak Ini kalau Seperti ini halnya Di Papua Di seluruh Kabupaten yang ada Di Papua ini Pasti akan Kejerat hukum Oleh KPK Karena penggunaan dananya Itu melanggar hukum Semuanya Dan markup itu Kemana Pembelian kapal Juga markup Kemudian penyalahgunaan Keuangan negara itu Untuk Kepentingan-kepentingan Pribadi Dan lain sebagainya Kemudian apa Dilakukan pencegahan Semua Unsur dari pemerintah Baik Menpan BPK BPKP KPK Dan Kedua penegak hukum lainnya Kejaksaan Dan Kepulisan itu Berangkat sama-sama Ke Papua Ada disitu adalah Rapat mengenai pencegahan Apa yang terjadi Apakah itu terjaga Tidak KPK melakukan kajian sistem Menyarankan perubahan sistem Tidak terjaga ternyata Tidak terjaga Termasuk di Biacukai Kita kan pernah masuk di Biacukai Jadi kebetulan kami sendiri Yang memimpin itu pada waktu itu Nah Kemudian Di Beberapa Kementerian yang lain Termasuk tenaga kerja Termasuk kehutanan Itu sosialisasi Dan kajian sistem Di bidang anggaran Di bidang ketenaga kerjaan Di bidang Pajak Termasuk Biacukai Kita menyarankan Perbaikan-perbaikan Tapi mental semuanya Apa yang menjadi permasalahan Seperti yang dikatakan Pak Menteri tadi Adalah mindset Moral Dan sistem Penjelasan 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 Bayasin itu Tidak ada Bukan Di pasal 1 Undang-Undang 30 tahun 2002 Tentang KPK Itu bahwa Penjagaan penindakan Korupsi Sampai kepada persidangan Itu bersama-sama dengan masyarakat OTT itu adalah informasi dari masyarakat Laporan masyarakat kepada KPK Kemudian direspon secara positif Pak Yassin Laporan masyarakat itu Ada 7 ribu per tahun Kenapa yang orang-orang tertentu saja Yang ditangkap dan di OTT Apakah pilih di target Ini bapak target Pasti ada tingkat-tingkatannya Yang paling firm Karena informasi juga dari dalam Ini Pak Menteri Dari dalam itu juga ingin Ada yang Istilahnya orang yang bersih Ingin bahwa kantornya itu bagus Ada permasalah Kalau normal Jangan-jangan lawan politiknya Jangan-jangan pemodal Jangan-jangan kekuatan Di luar kekuatan negara Ada mau menjaga ini juga Pak Low full interception Dan bukan sadapan-sadapan rekaman Low full interception Dasarnya apa Pak? Low full interception dasarnya apa? Pasal 12 ayat 1 huruf A Coba dibaca Apa bisa? Melaksanakan penyadapan itu Di tingkat penyelidikan Tapi penyelidikan itu Berdasarkan undang-undang Pak Ada putusan MK-nya Jangan itu Jangan disederhanakan Pasal 12 ayat 1 huruf A Itu undang-undang KPK berundang melakukan penyadapan Ini saya ingin mengatakan satu hal Waktu draft RUU KPK Sedang dibahas di Mengkumham Salah seorang anggotanya Prof. Lubi Lukman Menyerahkan draft itu Ke Fakultas Hukum UI Saya saat itu kebetulan Sedang menjabat Ketua Pusat Kajian Sistem Kerajalan Pidana Indonesia Untuk dikaji Waktu kami kalkuan kaji Itu 1001 permasalahan Kalau DPR membuat DIP Nah saat itu kita katakan Ini banyak sekali persoalan Ini tidak benar Termasuk salah satunya adalah Penyadapan Ada kebenangan penyadapan Tapi tidak diatur oleh hukum acara Itu persoalan besar ya Nah sebentar Kemudian Prof. Lubi Lukman mengatakan Baik bagus masukkan ini Tapi tolong Biarkan dulu KPK berjalan 2 tahun Undang-undang ini berjalan 2 tahun Kemudian kita evaluasi Kita bangun Sebuah produk undang-undang Yang lebih bagus Hasil evaluasi itu Hasilnya hari ini apa? Persoalannya adalah Ada kelompok masyarakat Tertentu Sekali-sekali ini Sekali ini saya katakan tertentu Yang menjadikan undang-undang KPK itu Seperti kitab suci Tidak boleh direvisi Siapa? Janjinya 2 tahun mau dievaluasi 15 tahun Belum dievaluasi oleh Tidak ada evaluasi apa? Pak Cayo Dari pertengahan tahun sini aja Sudah ada 6 kepala daerah yang di OTT Wacara kemudian Suara Mengatakan Anda harus memundur Pertanggung jawaban sebagai mendagri Tanggapan Anda? Yang bisa Memundurkan saya adalah Bapak Presiden Kalau saya dianggap oleh Bapak Presiden Tidak mampu Yang berhak Adalah dia Sebagai orang partai Yang berhak menegur Dan minta saya mundur Ya Ibu Megawati ketahuan saya Saya kira Apa yang kita kerjakan Ini sudah baik Yang penting tadi bagaimana Proses penegakan hukum ini Yang kami Sermati Jangan membuat Penyelenggara negara itu takut Ini kan kemarin Tahun-tahun pertama ini kan Penyerapan anggaran Ambil 40% Alasannya Takut pada penegakan hukum Saya jawab loh Kalau Anda benar Kenapa takut? Ikuti mekanisme Kenapa takut? Nah Ini berbagai proses Yang kami mengikuti Setiap Ucapan anggota DPR Yang sedang angket Para pengamat Para praktisi hukum Jawaban KPK Saya kira ini segera dikelirkan Karena apapun Bapak Presiden mengatakan Ini korupsi ini Salah satu sumber Rawanya bangsa ini Disamping masalah radikalisme Masalah Narkoba Korupsi Apa harapan Anda terhadap Kinerja KPK ke depan? Terutama untuk operasi tangkap tangan Saya kira Sepanjang SOP-nya Dipenuhi dengan baik Tidak ada masalah Anda tidak ada masalah? Sepanjang SOP-nya Dipenuhi dengan baik Saya sebagai orang hukum Seharusnya Mentersangkakan orang Sudah mencukupi Alat bukti yang cukup Sampai itu bisa dipertanggungjawabkan? Iya Silahkan lanjutkan Sepanjang alat buktinya cukup Dan bisa dipertanggungjawabkan Baik Terima kasih Ya pertama saya mau klarifikasi Pak Yassin Jangan sekali-sekali bohongi publik Komisi 3 DPR RI Berkali-kali dalam rapatnya Meminta bagaimana SOP-nya Pertanak penyadapan Kemudian minta peraturan-peraturan komisi Nggak pernah dikasih Pak Sampai 15 tahun ini nggak dikasih Baru dikasih pada saat Pansus ini hadir Kemarin itu baru dikasih Jadi jangan salahkan kami Pak Kalau kami nggak bisa mengecek juga KPK jalan itu melakukan penyadapan Itu tanpa aturan yang jelas MK mengatakan Pak Harus dengan undang-undang Tapi KPK dengan cukup dengan SOP Yang hirafi perundang-undangannya jauh Di bawah undang-undang Saya ingin tanyakan Berjadi pertanyaan kita semua Bagaimana informasi pendahuluan Sehingga akan mengatakan Ini harus dilakukan proses OTT Bagaimana apakah ada bukti permulaan yang cukup Siapa yang menilai bukti permulaan yang cukup Dan sehingga ini Kemudian kapan mulai OTT Kapan alat sadapnya diberikan kepada penyidik Jangan-jangan sudah dilakukan penyadapan Di luar penyadapan yang resmi Ini yang kita coba melakukan analisa Kita juga ingin mengatakan Pak Mohon maaf ini OTT itu adalah bukti bahwa KPK itu gagal melakukan Fungsi pencegahan, supervisi, dan koordinasi Ini ngakuin aja lah yang seperti itu Ini adalah bukti bahwa KPK ini kan kehilangan arah Nggak tahu mau jalan kemana Cara melingkatkan prestasi di mata publik adalah menangkap orang Dia nggak tahu yang ditangkap itu adalah tokoh-tokoh bangsa Yang kita mau kasih lihat juga Apakah yang seperti ini Bapak tangkap Kenapa yang jagoan-jagoan kakak-kakak korupter itu nggak kalian tangkap Kemudian terbukti tidak efektif Sama sekali kita bisa buktikan Baik, terima kasih Pak Ritter OTT-nya ini Baik alat bukti maupun kaki Semua bermasalah Ini yang kita coba Silahkan Pak Yasir Jadi saya berbalik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ritteria Yang terhormat Jadi OTT Itu buktinya sudah cukup Karena ada bukti uang Karena kasus swap menyuap kan Pasal 5, pasal 6 Bayasi mayoritas OTT Ada yang menyuap Dan ada yang menyuap Sebentar Pak Ritteria, kita dengarkan Dan proses OTT ini Tidak lebih dari 3 bulan sudah naik di pengadilan Jadi yang murah, yang cepat itu ya OTT itu Tapi kita prihatin Karena harusnya tidak terjadi OTT itu Apabila reformasi burokrasi yang dilaksanakan oleh MENPAN Dan Kementerian Dalam Negeri itu Real dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang otonom itu Ini permasalahnya kan tidak melaksanakan secara konsisten Jadi OTT masih diperlukan Tata kelola pemerintahan yang baik Dan dia cenderung melanggar Sosialisasi Mengingatkan agar jangan menyimpang Agar jangan menerima swap Pada saat jadi pegawai negeri atau pejabat Tidak menerima sesuatu Apapun Yang diduga dengan jabatan saya Itu semua itu mengupekan Bagaimana dengan kasus-kasus besar Pak Ada 180 kasus yang masih Kasus-kasus yang besar harus mengkaren OTT tetap jalan Kasus-kasus besar harus didorong tetap jalan Ya nyatanya juga jalan sekarang ini Jadi tetap harus Masyarakat harus mendorong Jangan lupa ya Jangan terlena Masyarakat tetap mendorong Kasus besar dilaksanakan OTT dilaksanakan Reformasi birokrasi dilaksanakan E-government harus diperkenalkan secara luas Di tingkat nasional nih Pak Menteri Saya kira akan menjadi bagus negara ini Jangan sampai putus asa Saya ingin mengatak Memberikan masukan kepada pemerintah Agar segera membuat Merumuskan sebuah Rancangan undang-undang KPK yang baru Nah kemudian Segera diserahkan ke DPR Nah kemudian Untuk hukum acara Diatur Untuk pemberantasan tindak-pindak korupsi ini Diatur sebuah hukum acara pindah Khusus Yang menjadi pedoman Bagi semua lembaga penegak hukum Membaik polisi Jaksa KPK Satu hukum acara Sehingga tidak ada disparitas Rasa keadilan bagi masyarakat Tidak ada rasa kompetisi Bukan Disparitas rasa keadilan bagi masyarakat Ini yang paling penting Coba bayangkan Saya korupsi Pak Yassin korupsi Arteria korupsi 100 miliar Sama Arteria disidik oleh KPK Saya dan Pak Yassin oleh polisi Kejaksaan Arteria Untuk harta Apa Dicita hartanya Boleh langsung disita Tidak perlu minta izin pengadilan Kalau saya dan Pak Yassin Harus izin pengadilan Rekening arteria Langsung bisa dibuka Diblokir oleh KPK Sementara rekening saya Tidak boleh Kemudian Harus izin terlebih dahulu Dan pengadilan Kemudian Bukan Blokir 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 langsung Nah tapi Kalau pembuka Membuka rahasia bank Rekeningnya itu Harus izin OJK Sementara KPK Ini kan ada disparitas rasa keadilan Yang terlakuan yang sama Tidak sama di hadapan hukum Nah kemudian Saya ingin Katakan satu hal DPR segera bahas RUKUHAP Jangan terlalu banyak reses Nanti produk legislatif Tidak ada Dipersembahkan oleh Terima kasih